Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudari sekalian Marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan Marilah kita bersama-sama Berdoa terlalu Kita bersama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih Dan ucapan syukur kami Atas berkat dan kasih sayang Tuhan Di pagi hari ini Dan boleh kami bangun di pagi hari ini Di dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani kami Tuhan yang baik Kami mau mendengar firmanmu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami Agar kami mengerti isi firman Tuhan Dan boleh kami menjalani hidup ini Seturut dengan firman Tuhan Terimalah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 Dengan tema Pokok anggur yang benar Yohanes pasal 15 ayat 5 Sebab beginilah firman Allah Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Demikianlah pembacaan firman Tuhan Nas di atas tentang penyataan Kristus Sebagai pokok anggur Dan kita umatnya Sebagai ranting-rantingnya Supaya kita berbuah Dalam segala hal di dalam kehidupan Dan menjadi berkat Bagi sesama umat manusia Hidupnya bergantung pada Kristus Dengan cara firmannya Menjadi pusat di dalam hidupnya Saudara-saudaraku Di dalam dunia pekerjaan Kita pasti mendengar atasan kita Atau bos yang menyebut kata-kata Seperti target Deadline Hasil Keuntungan Dan lain-lain Kadang bisa menimbulkan rasa takut Dan gentar Apalagi kata-kata seperti itu Keluar dari Tuhan yang maha kuasa Di sini Tuhan menggunakan istilah Berbuah Ada perbedaan Di antara ranting yang menghasilkan Dan yang tidak menghasilkan buah Yaitu Orang yang sungguh-sungguh tinggal Dalam Yesus Dan Dengan tidak Tinggal di dalam Yesus Seolah-olah Orang Kristen Harus mencapai suatu hasil Konkret Jika tidak Ingin dirinya Dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Berlawanan dengan dunia kerja Sekuler Dimana target pribadi Harus dicapai Dibandingkan seorang Murid Tuhan Dalam Menghasilkan Menghasilkan Buah Murid Tuhan Dalam menghasilkan Buah Yang pertama Dibersihkan Lalu tinggal Di dalam Kristus Firman Tuhan Tinggal di dalam dirinya Artinya Firman Tuhan Menjadi dasar Kehidupannya Dan berbuah Karena kuasa Tuhan sendiri Saudara-saudaraku Sebagai murid Marilah Kita pusatkan Perhatian Dan tindakan Iman kita Untuk Menghasilkan Buah-buah Yang muncul Di segala bidang Kehidupan kita Mulai dari Keluarga Atau rumah Lingkungan Tempat kerja Gereja Bahkan Di media sosial Dan itu Menjadi Wujud Iman kita Yang Sebenar-benarnya Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita tutup Renungan pagi hari ini Dengan Berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajari kami Ya Tuhan Agar kami Selalu setia Dan selalu Percaya Kepadamu Di dalam kami Menjalani Kehidupan kami Dan Aktivitas kami Sepanjang Hari ini Dengarlah Doa Dan sembah Kami ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku Yang terkasih Marilah kita Selalu mengucapkan Syukur Di dalam hidup ini Dan kita Percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya